Kita beralih ke informasi lain pemirsa kunjungan Presiden Joko Widodo yang dipersingkat tidak mempengaruhi komitmen kerjasama antara kedua negara. Dalam kunjungannya Presiden dan terombongan mencapai sejumlah kesepakatan strategis di berbagai bidang termasuk di bidang ekonomi dan bisnis. Salah satu rangkaian kegiatan terakhir Presiden sebelum pulang ke tanah air adalah bertemu dengan para pengusaha setempat yang tergabung dalam US Chamber of Commerce. Dalam kunjungannya ini Presiden Joko Widodo menghasilkan kesepakatan bisnis sebesar sekitar 270 triliun rupiah dengan Amerika Serikat. Kesepakatan ini meliputi beragam sektor bisnis dan investasi termasuk bidang ekonomi digital. Indonesia juga sepakat untuk ikut bergabung dalam kerjasama perdagangan regional Trans-Pacific Partnership atau TPP. Data BKPM menunjukkan beberapa kesepakatan investasi dan bisnis diantaranya jual-beli LNG Pertamina, kerjasama PLN dan General Electric, perluasan produksi minuman ringan, dan pengembangan lahan shale gas. Terima kasih telah menonton!